Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Witan Sulaiman tinggalkan TC Timnas Indonesia U19 setelah hadapi Makedunia Utara U19 Witan Sulaiman dan Elkan Bagot akan meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 lebih cepat. Keduanya dipanggil pulang oleh klubnya masing-masing. Witan yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kurasia dari awal bakal berangkat ke Serbia pada Kamis 19 Oktober 2020 untuk bergabung dengan timnya FK Ratnik Surdulika. Artinya, Witan akan memainkan pertandingan uji coba terakhirnya bersama Timnas Indonesia U19 ketika melawan Makedunia Utara U19 di Stadion NK Uskoklis Split Rabu 14 Oktober 2020. Setelah Witan, Elkan Bagot juga tidak dapat merampungkan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 sesuai jadwal. Bek berusia 17 tahun itu akan pulang ke Ipswich Town sebelum pertandingan uji coba terakhir di Kurasia. Untuk Elkan Bagot, dia bisa bersama Timnas Indonesia U19 hingga 23 Oktober 2020. Sin Taeyong mau lini tengah Timnas Indonesia U19 lebih greget Pelatih Sin Taeyong meminta pasukannya bermain lebih impresif pada pertandingan. Pada pertandingan yang dilangsungkan dua hari lalu, pasukan Garuda Muda mampu menang telak 4-1 lewat gol yang diukir. Meski hal positif, Taeyong melihat masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dia menyebut para pemain Timnas Indonesia U19 kurang dalam memaksimalkan peluang. Tak mau kesalahan serupa terulang, Taeyong memerintahkan anak asuhnya konsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Jangan sampai ada kesalahan kecil yang berakibat fatal. Tinggalkan Lincoln City U18, Jack Brown dilamar berbagai klub Eropa dan Inggris. Jack Brown bakal meninggalkan Lincoln City U18. Setelah pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 berakhir, gelandang berusia 18 tahun itu tidak akan kembali ke klub Inggris tersebut. Jack Brown tidak akan lagi bergabung dengan Lincoln City U18 karena usianya telah melebihi batas. Pada 2 November 2020, pemain bernomor punggung 10 itu bakal berumur 19 tahun. Ibu dari Jack Brown, Indah Brown, mengatakan putra keduanya itu telah dilamar oleh sejumlah tim Eropa, termasuk dari Inggris. Dia tidak akan langsung dikontrak, namun bakal diseleksi lebih dulu. Alasan Jack Brown menolak promosi ke tim senior Lincoln City dan memilih pindah Jack Brown menolak tawaran promosi dari timnya Lincoln City. Dia diproyeksikan naik kasta dari squad U18 ke tim senior. Menurut situs Lincoln City, we are IMPs.com, Jack Brown masih tercatat sebagai anggota squad U18. Namun usianya akan menginjak 19 tahun pada 2 November 2020. Jack Brown punya alasan kuat untuk tidak mengambil kesempatan besar itu. Dia ingin berkembang secara berjenjang. Sementara Lincoln City tidak punya tim untuk mengakomodasi pemain di bawah 20 tahun dan di atas 18 tahun. Jika langsung melompat ke tim senior, dengan usia dan pengalamannya saat ini, ia tidak mau menjadi penghangat panggut cadangan abadi. Elkan Bagot dinilai tidak butuh waktu lama untuk masuk tim Nas Indonesia Senior Kemenangan telak 4-1 tim Nas Indonesia U19 dari Makedunia Utara U19 di Kroasia Minggu 11 Oktober 2020 jadi perbincangan hangat publik tanah air. Bukan semata hasil akhir yang didapat, tetapi performa back Elkan Bagot yang jadi banyak sorotan. Pemain 17 tahun yang kini membela Ipswich Town Inggris itu jadi tembok kokoh tim Nas Indonesia U19. Tim besutan Sinteyong itu hanya kemasukan satu gol, itu pun lewat titik penalti. Lewat skema open play, Elkan Bagot berhasil mematahkan sejumlah peluang yang didapat Makedunia Utara. Legenda sepak bola asal Bali, Ima de Pasek Wijaya, memberikan prediksi jika Elkan tidak butuh waktu lama menembus tim Nas Indonesia Senior. Beda nasib dengan tim Nas Indonesia, Thailand malah dihajar tim Kasta ke-2. Berbeda nasib dengan tim Nas Indonesia U19, Thailand justru baru saja dipermalukan tim Kasta ke-2 dalam pertandingan uji coba. Namun tidak seperti Sinteyong yang lebih fokus untuk persiapan tim Nas Indonesia U19, Thailand lebih memilih memanggil squad senior. Akira Nishino dibebani target tinggi untuk bisa menyapu bersih tiga pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tetapi saat laga uji coba melawan klub Thai League 2, Nakon Patom United, Senin 12 Oktober 2020, mereka justru kalah 0-1. Dilansir dari Siam Sport, Akira Nishino tidak bisa berkata banyak mengenai kekalahan tersebut karena persiapan yang sangat mepet. Bahkan cuaca buruk sempat dijadikan alasan mengapa timnya gagal menang atas klub Kasta ke-2. 18 Klub Sopi Liga 1 2020 Sepakat Kompetisi Lanjut 1 November Sebanyak 18 klub kontestan Sopi Liga 1 2020 sepakat agar kompetisi dilanjutkan. Kesepakatan itu diambil saat Extraordinary Klub Meeting 2020 yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia Baru bersama PSSI di Hotel Royal Ambaruk Mosleman selasa 13 Oktober 2020. Firman menyebut semangat untuk melanjutkan kompetisi Sopi Liga 1 2020 juga berkaitan demi kepentingan timnas Indonesia. Klub sepakat kompetisi ini dilanjutkan dengan tujuan untuk kepentingan timnas ke depan agar bisa bersaing pada perhelatan Piala Dunia U20 tahun 2021. Kata GM Borneo FC Firman Ahmadi selaku perwakilan klub yang hadir selasa 13 Oktober 2020. Polri tetap tak berizin Sopi Liga 1 digelar pada November 2020. PSSI sudah gatal ingin menggelar lanjutan Sopi Liga 1 pada November 2020. Namun, rencana tersebut bisa kembali mentok di izin kepolisian. Polri menegaskan tidak akan menerbitkan rekomendasi keramaian termasuk untuk Sopi Liga 1 di tengah pandemi COVID-19 dan masa pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Polri sudah jelas menyampaikan dari awal kalau selama pilkada dan pandemi COVID-19 tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!